Halo teman-teman, kita bikin camilan enak dari kelapa parut manis dan gurih rasanya, bahannya sederhana Halo teman-teman semuanya, selamat datang di film meko channel yuk langsung saja kita bikin yuk Oke teman-teman, sudah kita siapkan disini bahan-bahan untuk membuat camilan dari kelapa kelapa parut setengah butir atau 200 gram kemudian susu bubuk sebanyak 4 sendok makan bahan berikutnya, coklat sebanyak 50 gram ya teman-teman air 50 ml tepung terigu 100 gram, garam 1.4 sendok teh dan juga ada gula pasir disini sebanyak 2 sendok makan teman-teman, gula pasir kita masukkan ke dalam kelapa parutnya kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur dengan merata nah berikutnya, kita masukkan juga garam 1.4 sendok teh nah teman-teman, untuk kelapa parutnya disini kita gunakan kelapa yang masih mudah loh berikutnya, kita masukkan susu bubuk 4 sendok makan kita aduk-aduk kembali hingga tercampur dengan merata oh ya teman-teman, untuk kelapa parutnya gunakan kelapa parut hanya daging putihnya saja ya teman-teman jangan sampai kulitnya tujanya supaya kelapanya benar-benar bersih oke berikutnya, supaya kue kelapanya semakin wangi kita masukkan juga disini vanili bubuk sebanyak 1.4 sendok teh oke ini dia ya teman-teman selanjutnya kita aduk-aduk kembali hingga tercampur dengan merata setelah tercampur dengan merata berikutnya kita masukkan tepung terigu tepung terigunya kita masukkan secara bertahap ya teman-teman sambil kita aduk-aduk sampai tercampur merata upayakan tidak ada tepung yang menggumpal ya teman-teman oke ini tepung sudah kita masukkan semuanya sekarang kita masukkan air sedikit demi sedikit sambil kita aduk-aduk untuk airnya 50 ml saja ya teman-teman tidak perlu banyak-banyak yang penting adonan bisa untuk kita bentuk oke teman-teman ini adonannya sudah jadi ya bisa juga disini teksturnya seperti ini teman-teman sudah bisa untuk kita bentuk setelah adonan sudah selesai kita bikin langsung saja kita bentuk kita ambil adonan kira-kira 1 sendok makan penuh kemudian kita bibihkan dalam telapak tangan kita bikin isiannya coklat setengah sendok teh kemudian kita tutup rapat kita bentuk bola-bola sambil kita guling-gulingkan dalam telapak tangan sambil ditekan perlahan ya teman-teman supaya bentuknya kokoh pastikan tidak ada yang pecah atau retak supaya nanti hasilnya bagus dan saat kita goreng nanti isiannya tidak keluar loh nah untuk ukurannya sesuaikan dengan selera teman-teman ya kalau dari 1 sendok makan adonan yang kita bentuk ini kita dapat ukurannya kira-kira seukuran bola pimpong nah jika ingin teman-teman lebih kecil lagi ukurannya teman-teman kurangi saja adonan yang mau dibentuk oke dan sebaliknya teman-teman untuk isiannya bebas loh boleh menggunakan coklat isiannya atau ingin keju juga boleh atau teman-teman ingin menggantinya dengan selai juga bebas ya teman-teman yang penting sesuai dengan selera teman-teman nah teman-teman ini adonan terakhir yang kita bentuk teman-teman saat memipikan adonan dalam telapak tangan jangan terlalu tipis ya teman-teman tujuannya nanti supaya tidak sobek saat kita bentuk pastikan jika sudah dibentuk dicek ya teman-teman tidak ada yang sobek atau tipis seperti ini terlihat warna coklatnya ini tinggal kita tekan saja kemudian kita bentuk bulat lagi dan kita rapikan oke teman-teman adonan sudah selesai kita bentuk semuanya nah ini kita dapatkan sebanyak 10 buah adonan yang kita bentuk ya teman-teman oke teman-teman waktunya kita masak-masak kita tuang minyak untuk menggoreng minyak sebanyak 250 gram sudah cukup ya teman-teman kita gunakan api yang sedang minyak sudah agak panas langsung saja kita goreng kita goreng semuanya ya teman-teman adonan yang kita taruh dalam wajan penggorengan dikasih jarak ya teman-teman supaya nanti tidak saling menempel untuk menggoreng kue kelapanya ini kita gunakan api yang sedang ya teman-teman supaya tidak gosong karena kelapa cepat gosong loh teman-teman nah setelah kita masukkan semuanya kita diamkan ya teman-teman hingga terbentuk kulitnya setelah kita diamkan beberapa saat ini kita balikan ya teman-teman disini sudah terlihat perubahannya dimana warnanya sudah mulai kecoklatan teman-teman kue kelapanya tidak langsung coklat keseluruhan ya teman-teman warnanya kue kelapanya tidak sampai terendam semua dengan minyak jadi ini mesti kita bolak-balik ya teman-teman supaya nanti warnanya merata oke teman-teman setelah kita bolak-balik keseluruhan ini kita diamkan kembali tujuannya supaya kue kelapanya benar-benar matang merata nah ini kita diamkan ya teman-teman oke setelah kita diamkan kembali kita bolak-balik lagi ya teman-teman nah disini karena sudah mau matang supaya warnanya kecoklatan keseluruhan ini kita bolak-balik ya teman-teman sering-sering kita bolak-balik hingga warnanya benar-benar berubah kuning kecoklatan semuanya bisa dilihat disini saat kita bolak-balik warnanya sudah berubah warna lagi nah teman-teman setelah kita bolak-balik disini warnanya sudah hampir merata ya teman-teman nah jika sudah begitu kue kelapanya ini sudah benar-benar matang nah ini sudah garing langsung saja kita angkat ya teman-teman kita saring semuanya oke teman-teman sudah matang ini dia hasilnya langsung saja kita icip yuk lihat nih teman-teman isian coklatnya lumer loh aroma kelapanya wangi banget loh teman-teman gurih rasanya enak banget icip lagi ah teman-teman coba di rumah loh camilan dari kelapa ini enak banget dan dan Terima kasih.